Mayat perempuan ditemukan di bawah lift pada area kedatangan internasional di Bandara Kuala Namu, International Airport, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamisore 27 April 2023. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji, menjelaskan penemuan mayat dengan inisial ASH berusia 38 tahun pertama kali pada pukul 16.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pihak Bandara Kuala Namu melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Irsan menceritakan awal mulanya masyarakat mencium bau yang tidak sedap pada area lift, dan langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak bandara di lift kedatangan internasional. Kemudian, Polresta Deli Serdang berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara, menurunkan tim Inavis dan Laboratorium Forensik untuk dilakukan olah TKP, dan identifikasi jasad wanita yang merupakan warga Jalan Garuda kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Mayat wanita tersebut pun sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara agar diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Irsan membeberkan dari hasil pemeriksaan CCTV di Bandara Kuala Namu bahwa korban saat itu sedang di dalam lift dalam kondisi yang panik, sehingga membuka paksa pintu dan terjatuh ke bawah lift. Kemudian, dari hasil pantau yang kami lihat, bahwa si korban ini terjatuh, jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktahuannya, karena ini kan liftnya ada dua pintu. Pada saat tidak sampai dari lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata membuka di belakang. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya, dia panik, dia akan paksa, dia panik, kemudian dia paksa buka, terus dia melanggar terjatuh ke bawah. Itu dari CCTV yang kita lihat. Namun, apakah kematiannya karena terjatuh atau apa, apakah ada karena benda-benda lain yang ada seperti piang dan sebagainya di bawah, itu nanti tunggu hasil pemeriksaan dari korecik di nama SDIB. Irsan mengungkapkan, korban merupakan pengunjung bandara Kuala Namu, yang saat kejadian, korban baru saja mengantarkan keluarganya di bandara tersebut. Diperkirakan, mayat wanita ini sudah tiga hari di bawah lift tersebut. Bisa News.id, Nindya Flarissa mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.